Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Berjumpa lagi bersama saya Kiswatun Muhayyaro di youtube channel Cakrawala Biologi Oke pada kesempatan kali ini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jaringan jaringan yang menyusun dari tumbuhan salah satunya yaitu jaringan pembuluh atau disebut juga sebagai jaringan pengangkut ada apa saja ya di jaringan pembuluh ini kemudian bagaimana mekanisme pengangkutannya yuk kita tonton video ini sampai dengan selesai oke sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu jaringan pembuluh ataupun jaringan vaskuler pada tumbuhan maka kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana kedudukan jaringan pembuluh ya pada jaringan tumbuhan nah kalau kalian lihat pada slide ini ya ada bagian dimana jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua ada jaringan meristem dan juga jaringan permanen ataupun dewasa nah untuk jaringan meristem sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya silahkan kalian cari saja di youtube channel Cakrawala Biologi untuk jaringan meristem ini berdasarkan cara pembentukannya dibagi menjadi tiga ada pro meristem kemudian meristem primer dan juga meristem sekunder sedangkan berdasarkan letaknya itu ada empat ya ada meristem apikal meristem interkalar dan juga meristem latelar nah untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa ini dibagi menjadi beberapa jenis yang pertama ada jaringan pelindung ya nanti yang akan kita bahas adalah biasanya epidermis kemudian ada jaringan parenkim kemudian ada jaringan penyokong dan terakhir ada jaringan pengangkut nah kita akan bahas pada video ini tentang jaringan pengangkut jadi jaringan pengangkut merupakan salah satu bagian dari jaringan tumbuhan yang termasuk jaringan permanen ataupun dewasa kemudian untuk kingdom plantai sendiri atau kelompok tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh pada tubuh-tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya ada kelompok tumbuhan yang memiliki pembuluh jaringan pembuluh dan ada juga kelompok tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh untuk kelompok tumbuhan kingdom plantai yang memiliki pembuluh ini biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi yang dibagi menjadi dua yaitu petaridopita atau tumbuhan paku dan juga spermatopita kemudian untuk kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh ini biasanya adalah kelompok tumbuhan tingkat rendah yaitu dicontohkan disini kelompok tumbuhan dari rumut yaitu atau broyopita itulah pengelompokan tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh pada tubuh-tumbuhan itu sendiri setelah kalian mengetahui kedudukan dari jaringan pembuluh pada jaringan tumbuhan serta klasifikasi dari tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh pada tubuh-tumbuhan selanjutnya kita langsung bahas tentang jaringan pembuluh atau disebut juga sebagai jaringan vaskuler kenapa disebut sebagai jaringan pembuluh atau jaringan vaskuler dimana jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral serta jet makanan hasil fotosintesis biasanya jaringan pembuluh ini dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi nah apa tumbuhan tingkat tinggi itu jadi tumbuhan tingkat tinggi ini biasanya perkembangannya itu sudah lebih kompleks seperti memiliki organ batang akar dan juga daun yang sudah terspesialisasi kemudian selain itu pada tumbuhan tingkat tinggi ini juga sudah memiliki pembuluh angkut seperti silam dan vlam yang akan kita bahas pada video kali ini sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah itu biasanya belum memiliki jaringan pembuluh nah karena fungsi dari jaringan pembuluh ini untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh dan juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh-tumbuhan maka ada ada organ yang berperan dalam pengangkutan fungsi dari jaringan pembuluh tersebut jadi jaringan pembuluh ini dibagi menjadi dua ada silam dan juga vlam dimana silam ini berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan sedangkan untuk vlamnya ini mengangkut dari hasil fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh tubuh-tumbuhan jadi sekali lagi untuk jaringan pembuluh ini merupakan jaringan angkut dimana mengangkutnya adalah air dan juga hasil fotosintesis dilakukan oleh dua jaringan yaitu jaringan silem dan juga jaringan vlam jika kita lihat secara anatomi bahwa jaringan pembuluh ini membentuk suatu berkas atau untai yang panjang dalam tubuh-tumbuhan yang biasanya sejajar dengan organ-organ tumbuhan misalnya akar batang dan juga daun kalau kalian lihat pada gambar di slide ini garis merah ya pada gambar tersebut itu menunjukkan adanya berkas pembuluh angkut silem yang mengangkut air dan juga garam mineral mineral maksudnya dari akar ke seluruh tubuh-tumbuhan sampai menuju puncak dari atau pucuk dari tumbuhan berkas ini tidak terpotong ya membentuk untai yang panjang kemudian sedangkan garis biru yang ada di sebelahnya itu menunjukkan berkas dari pembuluh angkut phloem dimana phloem ini untuk mengangkut jet makanan hasil fotosintesis dari daun kemudian disalurkan ke seluruh tubuh-tumbuhan termasuk akar dan juga pucuk dari tumbuhan silam itu berfungsi sebagai pengangkut air serta jet-jet yang teralut di dalamnya dimana silam ini tersusun dari tracheit kemudian trachea parenkim dan juga serabut nah gambarnya bisa kalian lihat pada slide ini silam itu berdasarkan perkembangannya di bagi menjadi dua ada silem primer dan juga silem sekunder nah silem primer ini adalah jenis silem yang terbentuk selama pertumbuhan primer biasanya ada pada kelompok angiospermi dan juga gimnaspermi pada saat pertumbuhan primer silem ini berdiferensiasi dari prokambium nah kalian ingat-ingat kembali bahwa pada saat pembelahan jaringan meristem meristem itu kan dibagi menjadi tiga nanti yaitu jaringan protodermis yang nantinya akan jadi dermis kemudian prokambium akan membentuk kambium termasuk jaringan veskuler dan juga jaringan dasar yaitu parenkim dan turunannya nah disinilah jaringan primer dibentuk yaitu pada prokambium kemudian jaringan silem primer ini dibagi menjadi dua ya ada berbentuk protosilem dan juga metosilem kemudian untuk silem sekundernya itu terbentuk pada saat pertumbuhan sekunder pada kelompok tumbuhan anuspermei dan juga gimnospermei ya kemudian sel sel kambium vaskuler ini menimbulkan silem sekunder untuk lebih jelasnya tentang silem primer dan juga silem sekunder kalian bisa lihat gambar di slide ini dimana gambar tersebut menampakkan atau menjelaskan tentang sayatan melintang dari batang yang mengalami pertumbuhan sekunder ya kemudian sebelum kita bahas juga tentang silem primer dan juga silem sekunder terlebih dahulu kita akan mengulang kembali mereview kembali materi tentang pertumbuhan pada tumbuhan ya dimana untuk pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua ada pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder masih ingat konsep dari pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder ya kita bahas lagi dimana bahwa pertumbuhan primer itu terjadi karena adanya aktivitas dari meristem apikal pada pucuk batang yang mengakibatkan pertambahan panjang dari batang tumbuhan sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu diakibatkan oleh aktivitas dari meristem lateral yang mengakibatkan pertambahan dari volume batang ya kemudian pertumbuhan sekunder ini menghasilkan satu kambium yang nantinya kambium itu menghasilkan silem sekunder dan juga film sekunder serta kambium gabus ya yang nantinya akan menghasilkan suatu kulit yang nantinya menggantikan epidermis kemudian pertumbuhan sekunder ini terjadi pada semua kelompok tumbuhan gimnospermei dan juga angiospermei ya tapi untuk angiospermei hanya sebagian besar untuk dikotilnya dan juga sedikit untuk kelompok monokotilnya makanya mengapa tumbuhan kelompok gimnospermei dan dikotil ini besar dan juga berkayu karena diakibatkan dari aktivitas pertumbuhan sekunder kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder ini terjadi secara bersamaan gitu ya tetapi pada tempat yang berbeda untuk pertumbuhan primer ini terjadi pada apa biasanya ya pada ujung batang ya dengan adanya aktivitas dari meristem apikal yang menyebabkan perpanjangan dari batang sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu terjadi pada cambium sehingga menyebabkan pertambahan volume batang gambar A itu menunjukkan dari bagian batang yang paling mudah berada pada ujung ataupun puncuk dari tumbuhan pada batang ini mengalami pertumbuhan primer yang dibentuk oleh meristem apikal batang ya nah kalau kita lihat struktur anatomi batang yang dipotong secara melintang pada gambar A itu terdiri dari korteks ya kemudian juga phloem primer atau primary phloem kemudian ada silem primer disebut juga sebagai primary silem kemudian ada empulur atau disebut juga pit ya pada gambar ini dan juga ada cambium pascule atau pascule cambium nah pada cambium pascule ini terdiri dari dua bagian yaitu ada inisial lempengan atau disebut sebagai ray inisial pada gambar ini ya dan juga ada inisial fusiformis atau fusiform inisial apa bedanya ya jadi inisial lempengan atau ray inisial ini adalah jaringan parengkim yang memisahkan antara silem dan flame nah lempengan ini melewati silem dan flame sehingga disebut sebagai pemisah antara silem dan flame sedangkan untuk inisial fusiformis itu jaringan yang tidak melewati dari silem dan flame itu ya kemudian untuk gambar B coba perhatikan ketika pertumbuhan primer itu terus dilakukan pada pucuk batang maka untuk bagian bawah dari pucuk batang ini akan terjadi pertumbuhan sekunder dimana ditandai dengan pertumbuhan dari volume batangnya pertumbuhan sekunder ini terjadi ketika pada kambium vaskuler atau vaskuler kambium ini terutama pada bagian inisial fusiformis ini membentuk silem sekunder ke bagian dalam dan juga flame sekunder ke bagian luar ya sedangkan untuk bagian lain dari kambium vaskuler yaitu inisial lempengan ini akan menjadi jaringan paraemkin untuk silem dan juga flame kemudian seiring berjalannya waktu silem sekunder ini akan terus membentuk terakumulasi membentuk kayu sehingga dari sini bisa memperlihatkan lingkaran tahunan kayu yang kalian bisa lihat gambarnya pada bagian kanan itu silem sekundernya bisa membentuk kayu pada musim panas dan juga kayu musim semu kemudian balik lagi untuk gambar C itu penjelasan aktivitas kambium sudah selesai sekarang bagaimana dengan kambium gabusnya dimana kambium gabus ini juga merupakan salah satu bagian atau hasil dari pertumbuhan sekunder epidermis epidermis bagian luar dari batang merupakan hasil dari pertumbuhan sekunder itu lama kelamaan akan mengelupas kemudian kering dan juga jatuh dari batang mengelupas dari batang epidermis ini akan digantikan oleh jaringan pelindung baru yang dihasilkan dari kambium gabus kambium bagus ini kambium gabus ini disebut sebagai krok kambium jaringan 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 bersifat meristematik yang dibentuk pada korteks luar batang yang disebut sebagai periderm atau dikenal juga sebagai kulit kayu atau bak untuk gambar potongan memanjang dari batang yang ada pada sebelah kiri paling kiri dari gambar ini ini adalah ilustrasi bagaimana suatu batang itu dipotong secara memanjang oke setelah kita sudah bahas panjang lebar dari anatomi suatu batang dimana di dalamnya juga membahas tentang silam sekunder maka kita akan lebih bahas lagi apa itu silam sekunder kemudian elemen apa yang mendukung dari silam sekunder silam sekunder itu terbentuk dari aktivitas kambium vaskuler pada pertemuan sekunder bagian dari kambium vaskuler itu yaitu inisial fusiformis itu menginisiasi dari pembelahan silam primer menjadi silam sekunder ke bagian dalam dari batang silam sekunder ini lama-kelamaan nantinya akan terakumulasi membentuk kayu yang keras kemudian bila kita memotong kayu batang kayu maksudnya kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop maka akan terlihat bagian-bagian dari batang kayu yang memperlihatkan dua sistem sel yaitu ada sistem aksial dan juga sistem radial sistem aksial ini disebut juga sebagai sistem yang terletak sejajar terdiri dari unsur trachea kemudian serat trachea dan juga serat parenkin sedangkan untuk sistem radial yaitu mengarahnya pada jari-jari empulur itu terdiri dari sel parenkin nah ini lebih spesifik lagi tentang bagian-bagian dari silam sekunder atau juga elemen-elemen yang mendukung dari silam sekunder ini dimana untuk sistem aksial itu terdiri dari elemen-elemen trachea kemudian serat dan terakhir ada sel parenkim dimana untuk elemen-elemen trachea ini berfungsinya utama dari silam yaitu mengalirkan air dan juga garam mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan kemudian di bagian dari sistem aksial ini ada serat dimana serat ini berfungsi untuk penegak menyokong kemudian kadang-kadang juga untuk menyimpan cadangan makanan kemudian untuk sel parenkim ini untuk menyimpan cadangan makanan juga kemudian untuk sistem radial itu ada sel parenkim kemudian untuk sebagian pada kelompok onifer itu ada trachea dimana fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan jadi fungsi utama dari silam itu adalah mengalirkan menyalurkan air dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan tetapi ada fungsi lainnya bisa sebagai penyokong kemudian juga penyimpanan dari jat-jat makanan agar 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 memahami bagaimana sistem radial dan juga aksial kalian bisa lihat pada gambar di slide ini dimana pada gambar ini terlihat potongan kayu nah biasanya untuk pengamati potongan kayu dilakukan dengan tiga sayatan yaitu sayatan radial kemudian transversal dan juga tangensial oke untuk sayatan radial atau potongan radial disebut juga sebagai radial section dimana pada sayatan tersebut arah potongannya itu searah dengan jari-jari kayu dan sesuai dengan arah pertumbuhan pohon sedangkan untuk sayatan transversal atau transversal section itu dimana potongannya itu searah dengan potongan melintang kayu yang tegak lurus dengan arah pertumbuhan batang sedangkan untuk tangensial itu dimana arah potongannya tegak lurus dengan arah jari-jari dan sesuai dengan arah pertumbuhan pada pohon jadi sekali lagi untuk mengamati bentuk anatomi dari batang kayu bisa menggunakan tiga sayatan ini bisa secara radial kemudian transversal dan juga tangensial selanjutnya kita akan bahas tentang komponen dan juga elemen dari silem skunder yang pertama ada unsur trachea dimana unsur trachea ini terdiri dari trachea dan juga trachea yang pertama trachea trachea ini adalah sel yang bentuknya panjang dengan ujung yang runcing trachea ini memiliki ujung yang runcing tetapi tanpa lubang kemudian bagaimana trachea ini bisa menyalurkan air sedangkan fungsi utamanya sebagai penyalur air dan garam mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh jadi walaupun trachea ini tidak memiliki ujung yang ada lubangnya tetapi pada trachea ini memiliki yang namanya noktah noktah inilah digunakan untuk menyalurkan air pada trachea ini terdapat bermacam-macam noktah dan juga jumlah yang beraneka ragam disesuaikan dengan jenis kemudian unsur trachea berikutnya yaitu trachea trachea ini disebut juga sebagai pembuluh kayu dimana berupa deretan dari sel yang tersusun memanjang dan bersambungan pada ujung pangkalnya sel trachea ini memiliki lubang pada kedua ujungnya jadi kalau untuk trachea ini punya lubang pada ujungnya sedangkan trachea itu tidak punya lubang pada ujungnya bagian trachea yang berlubang ini dinamakan papan berlubang kemudian ada beberapa jenis papan berlubang pada trachea yuk kita simak penjelasannya di slide berikutnya ada tiga jenis papan berlubang pada trachea yang pertama yaitu papan berlubang sederhana nah kalian bisa lihat gambarnya ada pada gambar E di slide ini bentuknya itu seperti lubang pada biasanya dan memenuhi seluruh dinding dari ujung sel yang ditepatinya kemudian yang kedua ada papan berlubang scleroform gambarnya bisa kalian lihat pada gambar A dan juga ada papan lubang jala yang gambarnya bisa kalian lihat yaitu pada gambar B dan juga gambar D nah itulah contoh-contoh dari papan berlubang yang ada pada trachea jadi sekali lagi di ujung trachea itu berlubang fungsinya untuk mengalirkan air dan juga garam mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh-tumbuhan sedangkan untuk yang untuk yang trachea itu tidak memiliki lubang tetapi punya noktah untuk menyalurkan air selanjutnya untuk sistem aksial pada silam sekunder ada serat trachea yang pertama tadi serat trachea yang kedua ini adalah serat trachea serat trachea ini merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin jadi serat ini lebih keras karena berlignin kemudian fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan kemudian serat trachea ini ternyata ada dua jenis ada serat trachea dan juga serat libriform dimana untuk serat trachea ini bentuknya itu lebih pendek dibandingkan dengan serat libriform dan juga dindingnya lebih tipis kemudian memiliki noktah sedangkan untuk serat libriform bentuk selnya lebih panjang dibandingkan dengan serat trachea dan dindingnya juga lebih tebal serta memiliki sama-sama memiliki noktah baik itu di serat trachea dan juga serat libriform kemudian ada sel parenkim sel parenkim ini pembahasannya lebih umum karena sel parenkim ini ada pada sistem aksial maupun sistem radial jadi untuk parenkim ini pada silim sekunder itu terdiri di dua jenis ada parenkim yang dimiliki oleh aksial dan juga parenkim radial parenkim aksial ini berada pada arah yang tegak lurus sejajat dengan sumbu kemudian fungsinya ini untuk penyimpan dari cadangan makanan seperti pati kemudian minyak kemudian sel ini juga dibentuk pada cambium vaskuler terutama pada bagian inisial fusiformis pada pertumbuhan sekunder sedangkan parenkim radial itu parenkim yaitu parenkim jari-jari empulur nah inilah contoh ilustrasi dari silam sekunder ya dimana silam sekunder ini terdiri dari kalau dilihat dari sistem radial itu terdiri dari unsur trachea kemudian serabut dan juga sel parenkim sedangkan kalau dilihat secara radial itu terlihat sel parenkim nya setelah kita bahas tentang silam sekunder selanjutnya kita bahas tentang silam primer jadi silam primer ini terdiri dari sel yang sama dengan silam sekunder yaitu unsur trachea kemudian serat trachea dan juga parenkim namun bedanya untuk silam primer ini tidak ada sistem radial dan juga sistem axial kenapa karena pada silam primer ini belum adanya jari-jari empulur melainkan hanya tersusun seberkas pembuluh dengan phloem kemudian dari segi perkembangannya silam primer ini terdiri dari dua bagian yaitu protosilem dan juga metasilm dimana protosilem ini perkembangannya lebih awal dibandingkan dengan metasilm oke kalian bisa lihat pada gambar di slide ini ya ini adalah contoh dari jaringan akar pada tanaman di kotil dimana terlihat struktur dari jaringan protosilem dan juga metasilm terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai kita ketemu di video-video berikutnya dengan pembelasan yang berbeda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati